Intro Dalam rangka pengembangan pariwisata di Banjarmasin, kawasan kampung ketupat Jalan Sungai Baru 1X, Wisata Kuliner Baiman, Jalan Pos Banjarmasin Tegang, akan segera dilakukan pemeliharaan. Penandatanganan MOU antara pemerintah kota Banjarmasin sebagai pemilik aset dengan pihak pengembang sebagai investor yang nantinya akan mendesain langsung dua kawasan tersebut pun sudah dilakukan. Dalam rangka pengembangan pariwisata di Banjarmasin, kawasan kampung ketupat Jalan Sungai Baru 1X, Wisata Kuliner Baiman atau KWM, Jalan Pos Banjarmasin Tengah akan segera dilakukan pemeliharaan. Penandatanganan MOU antara pemerintah kota Banjarmasin sebagai pemilik aset dengan pihak pengembang sebagai investor yang nantinya akan mendesain langsung dua kawasan tersebut pun sudah dilakukan. Bari kota Banjarmasin, Ip Nusina, Wetakuni, Prima TV, Kemarian Kamis 16 Juni 2022 memadahkan, sesuai dengan hasil kesepakatan, kawasan kampung ketupat nantinya akan didesain lebih bagus yaitu akan hadirnya pusat kuliner dengan wahana pinggir sungai Martapura, ruangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan bebuan pedagang dan pengrajin ketupat. Sehingga kampung ketupat yang mayoritas warganya merupakan bebuan pengrajin dan pedagang ketupat Ujar Ip Nusina, karipan lokalnya tetap akan terpelihara. Selain kampung ketupat, destinasi wisata XKWM yang sebelumnya menjadi wadah kulineran, Ujar Ip Nusina akan kembali dipelihara. Lantaran selawas ini terlihat kemuhuan kadar tertata dengan baik. Setelah dibongkar, wanita terulang, maka kawasan kuliner yang bersubarangan dengan destinasi wisata Patung Bekantan ini akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ini dua MLU berkaitan dengan kerjasama, integrasi untuk pengembangan pariwisata, pusat kuliner, dan untuk memasakkan aset pembelajar masin. Yang pertama, dengan pihak juru dari bekerja, berkaitan dengan kampung ketupat. Keputat ini tadi didesain sangat bagus, dan ada pusat kulinernya, kemudian ada wahana pinggir air, pinggir sungai, kemudian juga ada ruang ekonomi kreatif di situ. Keputat ini juga memperdayakan para pedagang dan juga pengrajin ketupat di situ. Nah, yang penting dulu ada minat. Kemudian kami, yang kedua, diseberangnya, yaitu pemaham perhatan, berkaitan sama untuk mengelola kawasan KWM, dan sekarang ini ex-KWM, kawasan wisatawan diri, kuliner wasisatawan diri, yang saat ini begitu kumuh, kemudian nanti akan di-press up kawasan tersebut, dibongkar semua. Ada pedestrian, kemudian juga ada ya KPKV, itu merupakan kelanjutan dari kawasan Kota Lama, yang ada di dan saat ini sudah sangat. terkembang untuk kegiatan ekonomi berupa untuk wisata kuliner, dan juga pelaku UMKM, dan ekonomi kreatif. Ibnusina menambahkan, bekas kawasan wisata kuliner, yang dahulunya banyak diminati warga ini merupakan kelanjutan dari kawasan Kota Lama, sehingga diharapkan ke depannya bisa menjadi destinasi wisata, yang kadah-kadah hanya dikenal oleh wisatawan lokal, namun juga wisatawan dari luar daerah. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.